Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel Sukses Autopile, seorang intuitive advisor analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan ungkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas pesan dibalik angka 888 untuk kehidupan Anda. Pertama-tama, saya minta Anda bersikap terbuka mengenai penjelasan angka ini. Tidak ada yang benar dan salah dalam memandang angka sebagai bentuk komunikasi dari alam semesta kepada manusia, seperti yang saat ini beredar di kalangan praktisi atau pecinta Law of Traction di seluruh dunia. Untuk orang yang percaya bahwa alam semesta berkomunikasi melalui angka, juga untuk orang yang tidak mempercayainya, untuk keduanya saya menghargai. Saya selalu menghargai kepercayaan atau keyakinan yang dipegang oleh teman-teman terhadap sesuatu. Saya hanya melihat sejauh mana keyakinan yang dipegang teman-teman, membuat diri lebih berdaya dalam menjalani hidup dan menjadi pribadi yang lebih positif. Itu saja, saya tidak mempermasalahkan mengenai percaya atau ketidakpercayaan, apakah angka ini memiliki arti atau pesan terhadap diri seseorang. Terbuat dari apa alam semesta? Matematika, kata ilmuwan. Para ilmuwan telah lama menggunakan matematika untuk menggambarkan sifat fisik alam semesta. Tapi bagaimana jika alam semesta itu sendiri adalah matematika? Itulah yang diyakini oleh ahli kosmologi Max Tegmark dari MIT. Dalam pandangan Tegmark, segala sesuatu di alam semesta termasuk manusia adalah bagian dari struktur matematika. Semua materi terdiri dari partikel yang memiliki sifat seperti muatan dan putaran, tetapi sifat ini murni matematis, katanya. Dan ruang itu sendiri memiliki sifat-sifat seperti dimensi, tetapi pada akhirnya masih merupakan struktur matematika. Jika Anda menerima gagasan bahwa ruang itu sendiri keduanya, dan semua benda di ruang angkasa tidak memiliki sifat sama sekali, kecuali sifat-sifat matematika, maka gagasan bahwa segala sesuatu bersifat matematis mulai terdengar sedikit kurang gila, kata Tegmark dalam sebuah pembicaraan didasarkan pada bukunya Jika ide saya salah, fisika pada akhirnya hancur, kata Tegmark. Tetapi jika alam semesta benar-benar matematika, ia menambahkan, pada prinsipnya tidak ada yang tidak bisa kita pahami. Itulah pendapat seorang alih kosmologi MIT dalam salah satu bukunya. Pemirsa, topik angka sering ditanyakan teman Divi, yakni apa arti dari angka yang sering dilihat secara tidak sengaja tentu saja, berturut-turut atau dalam beberapa hari. Saya pernah menjawab pertanyaan teman Divi tentang angka yang dialami, itu karena saya menafsirkan pesan bawah sadar atau alam semesta melalui pembacaan dan analisa terlebih dahulu, jadi tidak selalu itu ada artinya. Beberapa angka yang dilihat hanyalah angka biasa, tetapi di kesempatan lain memuat pesan tertentu. Oleh karenanya, saya memiliki cara sendiri dalam mengurai data atau informasi di bawah sadar dan alam semesta untuk memastikan apakah ini bentuk komunikasi yang disampaikan atau hanya sekedar pelepasan energi semata. Hal ini tidak terbatas pada angka, tetapi bisa berlaku untuk simbol atau mimpi tertentu. Tetapi ada yang berpendapat, karena Anda memikirkannya terus-menerus, karenanya Anda mengalami angka-angka ini. Itu karena Anda mulai menyadari bahwa angka-angka ini ada di sekitar Anda, kemudian otak secara sadar mencarinya di sekitar Anda. Seperti halnya kalau Anda memiliki mobil impian merek A warna hitam. Karena Anda membayangkan sering memikirkan fokus, tiba-tiba Anda sering menyadari dan melihat mobil impian Anda ini di jalan, ada di mana-mana karena Anda mulai menyadarinya. Tetapi tentu saja angka 888 yang saya maksud di sini kemunculannya tidak diduga dan muncul secara alami. Dan menurut saya agak sulit direkayasa untuk kemunculannya mengingat, perlu 3 angka kembar, yakni 8 dan mesti muncul dalam beberapa hari berturut-turut. Baiklah, yang kita bahas di sini khusus angka 888 yang mungkin Anda lihat di komputer, di papan petunjuk, atau mungkin melihatnya di alamat. Mungkin di nomor telepon dan lain-lain. Apa artinya bagi Anda? Pahami dulu bahwa alam semesta berbicara tidak menggunakan bahasa manusia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan lain-lain. Alam semesta berbicara melalui tanda simbol dan salah satu tanda yang mencolok adalah angka yang berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau angka kembar semacam 11, 11, 3, 3, 3, 3, 8, 8, 8, dan sejenisnya. Angka-angka yang berurutan dan angka-angka yang kembar memiliki arti tertentu. adalah hal yang umum di zaman kuno di mana penggunaan angka biasa diterjemahkan dalam abjad atau sebaliknya, abjad diterjemahkan ke dalam angka. Angka 8, 8, 8, 8 secara spiritual bisa diartikan sebagai kelahiran baru. Angka 8, 8, 8, 8, jika terkait dengan hidup, tujuan dan impian Anda adalah bisa berarti pembaruan, berbeda dengan angka 11, 11, yang berarti awal dari tujuan, impian, arah, dan pintu baru dibukakan buat Anda, yang berarti juga awal dari perjalanan, pertumbuhan, spiritual. Tetapi, angka 8, 8, 8 adalah tanda pembaharuan bahwa jalan yang sedang Anda tempuh, yang Anda pilih di mana Anda lalui, akan mulai menampakkan hal-hal yang baik buat Anda, karena Anda mengalami pembaharuan dalam hidup. Contohnya, pernikahan yang sudah Anda jalani selama ini mungkin sudah sekian tahun, di mana hubungan Anda dengan pasangan dipenuhi dengan perselisihan, kesalahpahaman, dan komunikasi yang tidak baik di antara Anda berdua. Kemudian, secara tidak diduga-duga, Anda mendapati angka 8, 8, 8 ini berkali-kali dalam beberapa hari. Maka itu artinya, akan terjadi pembaharuan dalam hubungan Anda dengan pasangan. Anda akan mengalami perasaan yang berbeda, cara berpikir Anda mulai berbeda, dan Anda mengalami keyakinan yang berbeda. Anda menarik hal-hal yang berbeda, dan kemudian Anda mendapati kehidupan pernikahan Anda menjadi membaik, diperbaharui. Contoh lainnya, Anda saat ini menakuni bisnis yang sama, atau Anda bekerja di suatu perusahaan yang sama sudah bertahun-tahun. Saat Anda menjumpai angka 8, 8, 8 berkali-kali, bahkan berhari-hari, mungkin Anda akan dipromosikan, mungkin bisnis Anda mulai berkembang, atau Anda akan mendapat pelanggan yang baru, dan sebagainya. Anda tetap berada di suatu hubungan tempat pekerjaan bisnis yang sama, tetapi ada hal yang baru yang akan Anda alami. Angka 8, 8, 8 mewakili jalur Anda yang sekarang, tetapi diperbesar, diperluas, ditingkatkan dalam cara yang signifikan dan lebih baik. Tiga angka 8, 8, 8 juga menunjukkan tiga energi positif. Energi positif yang pertama adalah uang. Uang yang datang dalam kehidupan Anda akan meningkat. Bertumbuh seperti bunga yang merekah terhadap sinar matahari. Ilustrasinya begini. Anda akan menerima sejumlah uang yang berlipat, misal Anda biasa menerima 100 ribu rupiah, Anda akan menerima 1 juta rupiah. Jika Anda biasanya menerima 1 juta rupiah, Anda akan menerima 10 juta rupiah. Artinya, Anda akan menerima sejumlah uang yang lebih besar dari biasanya. Uang akan mudah datang, lancar, dan diizinkan datang ke dalam kehidupan Anda. Energi positif yang kedua dari angka 8, 8, 8 adalah keluarga atau hubungan. Keluarga Anda akan diperbaharui. Mungkin selama ini terjadi perselisian, ketidakpercayaan di dalam keluarga, bahkan pertengkaran, kepedihan, dan sakit hati. Saat alam semesta berbicara melalui angka ini yang muncul dalam kehidupan Anda, kerabat yang tadinya berselisih dan menjauh sekian tahun, tiba-tiba mau terbuka untuk berkomunikasi kembali. Jika hubungan Anda dengan orang tua kurang baik sebelumnya, sekarang menjadi membaik. Atau hubungan Anda dengan anak-anak kurang baik, sekarang mulai diperbaharui. Selain keluarga Anda diperbaharui, ini juga bisa berarti kehidupan cinta atau hubungan Anda diperbaharui. Apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan percintaan Anda, mungkin Anda sedang dalam proses putus dengan seseorang, atau Anda dalam kondisi stres, dengan kehidupan cinta atau pernikahan Anda. Jika Anda menjumpai angka 888 berarti kehidupan percintaan atau pernikahan Anda akan diperbaharui. Energi positif yang ketiga dari angka 888 adalah ide baru atau pemikiran baru. Angka 888 juga memakili ide baru, pemikiran baru, intelektualitas, peluang-peluang mulia, terbuka, dan pikiran Anda tiba-tiba menjadi tajam. Pikiran Anda menjadi lebih tajam dari biasanya, dan Anda lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Terbuka terhadap konsep baru yang sama sekali belum terpikirkan sebelumnya. Dan beberapa dari pemikiran ini menuntun Anda kepada pengetahuan atau kebijaksanaan rahasia, kebijaksanaan batin, kebijaksanaan spiritual. Melalui angka 888 ini, alam semesta seolah-olah mengatakan, Anda bukan hanya mempelajari ide atau pemikiran baru untuk diri sendiri, tetapi Anda perlu berbagi pengetahuan atau kebijaksanaan ini kepada orang lain juga. Jadi jika Anda menjumpai angka 888 berulang-ulang dan berhari-hari, Anda bukan hanya mempelajari pengetahuan yang baru, tetapi Anda juga perlu membagikannya ke orang-orang. Anda perlu mengajarkannya ke orang-orang. Pemirsa, mungkin saat ini Anda belum melihat angka ini. Bahkan mungkin Anda tidak percaya saat ini, dan saya tidak berusaha membuat Anda percaya. Tapi sebaiknya Anda terbuka mengizinkan bahwa pembaruan dan energi baru sedang mengalir dalam kehidupan Anda, sehingga keyakinan Anda sendiri tidak akan menghalangi energinya. Selaraskan frekuensi Anda dengan kekayaan dan kelimpahan. Anda bisa memilih untuk meyakini sepenuhnya, dengan memelihara pikiran, perasaan, kekayaan, kemakmuran, dan kelimpahan. Bagaimana agar selaras? Caranya sudah dijelaskan di channel ini. Bagi yang belum tahu, silakan pelajari di video Law of Attraction Indonesia 35. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-37 dari video Law of Attraction Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.